Bazar sembako murah dan pengecekan kesehatan gratis di kawasan petukangan pesanggerahan Jakarta Selatan menjadi bukti Partai Perindo konsisten menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Ribuan paket sembako bersisa 1 liter minyak goreng dan 1,5 kg beras premium dijual dengan harga 5.000 rupiah kepada warga. Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusdibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II turut hadir menyapa warga dan mensosialisasikan berbagai program unggulan Partai Perindo seperti gerobak UMKM. Biasanya kita memberikan kepada orang-orang yang juga sudah beranggotakan Partai Perindo. Jadi kartu anggota itu penting bagi mereka. Pada saat mereka mempunyai kartu anggota, mereka menjadi anggota Partai Perindo. Mereka mempunyai hak untuk bisa mendapatkan gerobak. Saya turun ke bawah karena mereka bilang kadang-kadang yang nanti terpilih mereka nggak tahu. Dan mudah-mudahan saya terpilih ataupun nanti teman saya, saya akan tetap melanjutkan apa yang mereka minta. Ibu-ibu di sini sederhana aja kok, ibu-ibu ini pengen diperhatikan PKK-nya, folinya, pengajiannya. Selain menjadi penyambung lidah rakyat, warga juga berharap kegiatan sosial Partai Perindo terus dihadirkan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Sangat membantu, kayak warga yang lansia juga tadi banyak ya yang pada ngecek gratis itu kan. Membantu banget. Kalau di rumah sakit kan ngantri, bayar, juga belum lagi terburu. Ya pokoknya dengan kegiatan ini Alhamdulillah kita jadi sekalian. Liliana Tanusdibyo juga mensosialisasikan tata cara pencowlosan surat suara serta mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Elsie Casey, Okimahendra Ainews melaporkan. Ratusan emak-emak antusias hadir pada bazar minyak goreng yang digelar Niasita Mahesa, caleg DPRD Jakarta 1 Partai Perindo, yang merupakan tandem caleg DPRD Dapil Jakarta 2 Liliana Tanusdibyo di kawasan Keramat Sendiong, Senen, Jakarta Pusat. Berbekal kupon tebus murah warga mendapat 1 liter minyak goreng seharga Rp5.000. Ya alhamdulillah ya mas, soalnya kan harga kutuk bisa mahal, kan berasa aja mahal ya mas. Mas, kita paling ya maunya murah lagi gitu, bisa ya nggak sampai belah sana, normalin. Kebanyakan masalah kenagaman kita ya, bahwa masyarakat di sini masih banyak yang nganggur dan bagaimana mereka itu berharap akan adanya pelatihan atau adanya training untuk supaya mereka tuh bisa punya pandayan untuk ya kejualan atau melakukan anggur lain-lain. Sementara itu, caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 3 Lisa Mariana Wardana dan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 Safarudin juga mengelar bazar sempak pemurah di Jalan Jambu Air, Kampung Maja Kalidres, Jakarta Barat. Kami adalah sosialisasi bagaimana Perindo peduli dengan masyarakat, Perindo dekat dengan masyarakat, Perindo sangat memperhatikan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan mengadakan bazar yang sangat murah harganya. Saya laksanakan kegiatan ini untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kebutuhan minyak dan gula. Para caleg Partai Perindo yang mendukung janjar Mahfud ini juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan AN News melaporkan.